ya everyone welcome back on mahwatch youtube channel still with me Theo kali ini gua akan membahas salah satu brand ya mungkin masih saudaranya brand Spinnaker ya tapi ini nggak kalah keren dan kebetulan mau gua review ini menurut gua sih keren banget ya langsung aja ya tadaaa nah ini adalah Duxot Atlantica GMT dengan kode DX203433GMT kalau kalian lihat nih disini kalian pasti udah kenal kan nih modelnya kayak apa ya nggak sih nggak kenal masa pasti tau lah ini model apa ya gua bisa bilang model ini adalah versi homage dari Rolex Batman GMT ya profile case-nya ini lebih tipis semuanya dibikin mendekati ya kalau gua bilang nih 85% sampai 90% nih mirip ya mungkin dari segi diameternya terus model rantainya pakai jubil juga terus cara apa sih model jarumnya warna jarumnya cuman ada beberapa yang emang nggak mirip-mirip banget tetep lah ada bedanya that's why ini dinamakan homage oke terus yang bikin gua suka di sini juga fitur GMT handsnya itu juga di settingnya itu gampang banget jadi kalau misalkan kalian mau setting ke AM or PM atau mungkin buat di setting jadi dual time game juga gampang oke itu buat pembahasan yang lebih lanjutnya sekarang gua bahas dari spesifikasinya dulu ya dia movementnya pakai Swiss quartz 3 hands with date and GMT untuk ukuran quartz sih dia termasuk tebel tapi itu juga tergantung desain ya GMT gini sports GMT gini kayaknya nggak mungkin udah dibikin tipis kayaknya juga ntar lucu case nya full stainless steel jadi mulai dari ujung berung sampai ujung berung semuanya stainless steel ya glass materialnya di sini masih menggunakan mineral crystal tapi ada sapphire coatingnya jadi bukan sapphire crystal dia mineral crystal tapi sapphire coating oke ya mungkin bisa dibilang harden gitu ya kacanya ini dia punya cyclops ya punya cyclops di datenya jadi enak banget nih jadi kalau kalian ngeliat tanggalnya juga lebih jelas karena ini cyclops tuh kan termasuk magnifier juga ya atau kaca pembesar ya terus untuk case backnya atau back case nya itu seperti biasa dia screw case back ya dengan ada logo dog shot di belakang seperti yang lain-lain juga nah diameternya di sini adalah 43 mm dan ketebalannya itu cuma 12,3 mm nah untuk lock width nya di sini dia kurang lebih ada di 22 mm untuk lock to lock nya ini I think estimasinya ada di 48 dan untuk water resistance nya di sini 150 meter ya nah untuk bezel nya pas dan resisi oke nah untuk tali nya ini tadi jubilee modelnya terus dia seperti biasa ya 3 fold clasp with secure lock jadi secure lock nya di sini juga ada logonya deksat oke nah untuk konstruksi nya sendiri dia ada screw down crown system jadi kalian jangan lupa kalau habis setting setting jangan lupa crown nya di kunci lagi ya nah untuk cara setting GMT itu gimana sih nih gue kasih tau ya nah yang merah ini jarum GMT cara setting nya gimana kalau seandainya di dual time nah kalian setelah screw down crown nya dibuka atau kunci crown nya udah dibuka tinggal tarik aja sekali kayak setting tanggal nah yang membedakan adalah kalau GMT ini kalian mau setting jarum nya itu diputernya ke bawah nah bezel ini sebagai acuan waktu kalian ya misalkan kalian punya pacar atau siapapun ada di negara lain let's say di sana lagi jam 2 pagi nah kalian bisa setting di sini atau mungkin lagi jam 10 pagi bisa setting di sini ya nah tapi kalau seandainya mau dijadiin jarum GMT ini cuma dijadiin indicator 2 maksudnya ampm kalian bisa samain waktunya sih oh iya tapi nanti untuk setting tanggal nya kalau tadi setting jarum GMT nya dia ke bawah ya puter ke bawah nah untuk tanggal kalian bisa puter ke atas ya puter ke atas jadi kalau ke bawah itu untuk setting jarum GMT nya kalau ke atas itu untuk setting tanggal nya oke overall si duksot ini keren banget sih boleh lah duksot bikin kayak gini ya mungkin ada beberapa orang yang bilang ah mirip banget gue males kalau mirip-mirip ya nggak apa-apa sih namanya juga pendapat orang tapi kalau buat gua sih ini keren-keren aja plus dia quartz quartz nya juga punyanya Swiss jadi durability nya juga lebih oke on hands nya di tangan gua yang cuman 14,4 14,5 lingkar nya ini masih cukup oke sih tongkrongan nya nggak overhang juga ya luck to luck nya masih di area pergelangan tangan gua nah kalau seandainya gua bosan sama jubilnya tinggal gua ganti aja pakai letter strap dan ini warna batman nya sih pastinya ya beda lah sama yang versi aslinya ini birunya juga gelap banget kalau nggak dipantengin banget nggak akan kelihatan biru sih ini lebih kayak black bezel gitu aja sih so gimana duksot atlantica gmt dx2034 ini udah bisa kalian cari di website kita ya semoga masih belum out of stock ya karena model ini lumayan lama ditunggu oke semoga kalian yang suka ini dan masih searching di web kita di jamtangan.com atau aplikasi kita masih beruntung gua dapetin dia ya oke terus sebelum gua akhirin jangan lupa klik subscribe klik like buat yang suka yang nggak suka juga klik like juga kalau ada pertanyaan atau else bisa langsung tulis di kolom komen i think that's enough for this video happy hunting and happy shopping see you on the next video bye bye